Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kediri menekuni usaha batik ekoprin dengan bahan pewarna alam. Dalam sebulan perbintaan mencapai 100 lembar kain. Agus Praptina atau biasa disapa Ibu Seno, warga perumahan Chandra Birawa, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, mulai menekuni batik ekoprin sejak 2017 silam. Berbeda dengan batik pada umumnya, teknik ekoprin dikenal lebih ramah lingkungan karena bahan pewarna menggunakan bahan alami seperti daun, batang, dan kulit tumbuhan. Daun tumbuhan yang biasa digunakan perajin untuk motif ekoprin, antara lain adalah daun jati, kalpataru, jarak, lanang, kosmos, tabe buya, dan bunga air mata pengantin. Seno dibantu oleh satu karyawannya. Dalam sebulan mampu menjual 50 hingga 100 potong kain untuk bahan kemeja, baju gamis, taplak meja, dan sejadah. Harga jual kain batik ekoprin ukuran 2 meter x 1,15 meter dijual antara 350 ribu hingga 1,5 juta rupiah, sedangkan untuk sejadah 100 ribu rupiah. Batik ekoprin bahkan juga bisa diterapkan di atas kulit domba untuk bahan pembuatan sepatu, tas, serta dompet. Untuk sepatu ekoprin dijual perpasang 600 ribu rupiah. Kalau sekarang sebulan kelima puluh. Harganya berapa sama berapa? Harga kalau kain antara 250 sampai 1 juta rupiah, 1,5 juta rupiah. Kalau kulit domba itu biasanya untuk sepatu atau tas. Kalau sepatu itu harga jualnya 600 ribu rupiah. Di lokasi ini masih 600 ribu untuk satu pasang sepatu. Selama ini perajin memasarkan batik ekoprin melalui media sosial dan sejumlah pameran. Para pelanggan umumnya berasal dari Kediri, Malang, Surabaya, Madiun, Banjarmasin, dan Jakarta. Dari Kediri, Abdurrahman, Metro TV. Dari Kediri, 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 Dari Kediri. Dari Kediri, 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 Dari Kediri. Dari Kediri